Halo, co-friend. Wah, kita punya soal nih. Ayo kita kerjakan bersama ya. Soalnya adalah, bilangan 12,6 jika dibulatkan kesatuan terdekat akan menjadi titik-titik. Wah, agar kita dapat melakukan pembulatan dalam bilangan desimal ini, kita harus tahu terlebih dahulu ya cara untuk membulatkan. Jadi, untuk membulatkan kesatuan terdekat kita lihat terlebih dahulu ya. Yang pertama, jika angka sesudahnya kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, kita akan bulatkan ke bawah. Dan angka satunya tetap, kemudian semua angka sesudahnya menjadi 0. Lalu yang kedua, jika angka sesudahnya lebih besar sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, kita akan bulatkan ke atas co-friend, di mana angka satuannya bertambah 1, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Jadi, di sini kita lihat terlebih dahulu ya, pada soal kita memiliki 12,6. 12,6 ini akan kita pisahkan co-friend, yang mana yang merupakan bilangan bulat dan yang mana merupakan bilangan desimal. Jadi, di sini, agar kita mendapatkan 12,6, kalau kita pisahkan ini merupakan 12 ditambah dengan 0,6 ya, co-friend. Sehingga di sini, kita akan dapatkan 12 dijumlahkan dengan 0,6, hasilnya adalah 12,6. Jadi, kita pisah menjadi 12 ditambah 0,6. Nah, kita sudah mempunyai bilangan bulat dan bilangan desimal. Kita akan bulatkan bilangan desimalnya ke satuan terdekat, deh. Caranya adalah, kita bulatkan terlebih dahulu satuannya nih. Yang mana ya, satuan dari 0,6. Satuannya yaitu 0 ya, co-friend. Maka, kita bulatkan terlebih dahulu 0-nya. Selanjutnya, kita lihat nih, angka setelah satuan. Wah, berarti setelah koma ya, yaitu 6. Angka sesudahnya, yaitu 6. Maka, kita lihat ya, di sini 6 kurang dari 5 atau lebih dari 5 ya? Wah, ternyata 6 itu lebih dari 5, co-friend. Karena 6 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas nih. Kemudian, satuannya bertambah 1, lalu semua angka sesudahnya menjadi 0. Maka, di sini kita tahu ya, 0 itu adalah satuannya. Sehingga, di sini 0 kita tambah dengan 1. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1, co-friend. Maka, di sini 0,6 kita bulatkan menjadi 1. Sehingga, di sini setelah kita bulatkan, dari 12 tambah 0,6 akan menjadi 12 ditambah 1. Tinggal kita hitung deh. 12 ditambah 1 berapa ya? Wah, kita dapat hasilnya adalah 13. Hore, kita sudah dapatkan jawabannya nih. Jawabannya adalah 13, terdapat pada opsi C. Ternyata cukup mudah ya kita kerjakan bersama. Tetap semangat, co-friend. Sampai bertemu di soal berikutnya.